Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung menuju Kanal Banjir Timur dan Lapangan Banteng. Ada Bunga Ayu dan Nadia Raisa. Kita ke Bunga Ayu di kawasan Kanal Banjir Timur terlebih dahulu. Ya Bunga, seperti apa penerapan protokol kesehatan di sana? Ya baik Wilson dan juga Memirsa untuk berbicara tentang bagaimana penerapan yang ada di BKT. Sejauh ini warga memang banyak yang sudah paham, antara lain adalah untuk menggunakan masker, kemudian ada beberapa membawa hand sanitizer, namun juga ada beberapa yang abet sesuai pantauan kami tadi pagi. Ketika kami menghampiri ada beberapa warga yang tidak menggunakan masker, ketika kami tanyakan apakah memakai masker, kenapa tidak memakai masker, rata-rata mereka sudah membawa, namun disimpan di sakunya masing-masing, mengingat mereka beralasan karena sedang berolahraga dan cukup susah untuk ketika bernafas seperti itu. Dan situasinya memang di Banjir Kanal Timur pada siang hari ini sudah nampak mulai sepi. Namun jika kita gambarkan tadi Wilson pada pagi hari, banyak sekali warga yang sudah mulai beraktifitas di BKT ini. Dan rata-rata mereka mengaku memang sudah mulai bosan di rumah, artinya mereka sudah mulai memakai aktivitas pada akhir pekar ini di masa PSBB Transisi di DKI Jakarta. Ada yang mereka melakukan olahraga seperti lari, kemudian ada yang menggunakan sepeda, ada skateboard, kemudian ada juga mereka menggunakan untuk skuter. Dan juga ada beberapa warga yang di sekitaran sini memang mengaku sudah setiap hari melakukan kegiatan berolahraga yang ada di area BKT ini. Meskipun sudah ada himbaan untuk selalu menggunakan protokol kesehatan. Dan rata-rata memang warga di sini adalah untuk refreshing, untuk menikmati kebosanannya setelah di rumah sebelumnya ada himbaan untuk di rumah saja. Namun mereka rata-rata ini untuk memelihat pemandang hijau yang ada di wilayah sekitaran BKT. Wilson? Baik, selanjutnya kita ke Nadia Raisa. Nadia, adakah pengawas di sana yang menertibkan warga untuk tetap melakukan protokol kesehatan? Ya Wilson, untuk saat ini di Taman Lapangan Banteng sebenarnya memang sedang sesi istirahat. Karena dalam tahap awal pembukaan kembali Lapangan Banteng ini dibagi menjadi dua sesi kunjungan. Yaitu pertama dari pukul 5 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Lalu yang kedua adalah dari pukul 14 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Memang suasana terpantau sepi untuk saat ini karena memang sedang sesi istirahat. Dan juga jumlah pengunjung yang datang dibatasi menjadi 200 pengunjung saja persesinya. Dan di sini menurut pantauan kami, sebagian besar masyarakat yang datang berkunjung ke sini sudah mematuhi protokol kesehatan yang diberlakukan. Dan di sini juga terdapat penjaga atau petugas yang melakukan penjagaan ataupun menegur jika ada pengunjung yang tidak melaksanakan protokol kesehatan seperti membuka maskernya, tidak memakai masker dan lainnya. Tetapi menurut pantauan kami, sebagian besar, apalagi pada pagi hari tadi lebih banyak pengunjung yang datang dibandingkan dengan saat ini, mereka sudah menaati protokol kesehatan yang berlaku seperti menggunakan masker dan juga berjaga jarak. Yaitu jaga jaraknya adalah sepanjang 1 meter. Selain itu juga di sini kami memantau tidak ada lansia ataupun warga yang berusia lebih dari 60 tahun ataupun anak-anak yang berusia di bawah 9 tahun. Padahal seperti yang kita tahu di lapangan banteng ini juga terdapat RPTRA yang menyediakan fasilitas bermain untuk anak-anak. Sehingga untuk warga yang membawa anak mereka, mereka tidak dapat masuk dan hanya bisa mengajak main di area luar yaitu di bagian trotoar yang berada di sekeliling dari taman lapangan banteng ini. Selain itu untuk memasuki lapangan banteng ini, pengunjung yang datang harus melewati beberapa prosedur yaitu pertama adalah pengecekan suhu tubuh. Dan jika suhu tubuhnya melebihi 37,5 tracius maka tidak dapat memasuki area ini. Lalu jika lolos maka dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu mengisi daftar hadir dan mengisi keterangan seperti nama dan juga nomor KTP ataupun bisa men-scan barcode. Lalu petugas yang berjaga mengarahkan untuk pengunjung yang datang mencuci tangan baru dapat menikmati fasilitas yang ada. Memang dengan dibukanya kembali lapangan banteng ini menjadi suasana baru bagi masyarakat yang datang karena menurut pantauan kami dari pengunjung-pengunjung yang datang mereka beraktivitas disini karena telah bosan berada di dalam rumah. Tapi tentunya mereka datang dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Ya, Wilson. Baik, terima kasih.